Intro Shalom, cemat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur hari ini masih diberi nafas hidup. Maka kalau Tuhan memberi hari ini nafas hidup, biarlah segala hal yang kita lakukan berbuah lebat hanya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Maka marilah kita diberangkatkan dengan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapak, Tuhan telah membangunkan kami dari tempat tidur. Sekarang kami mau bersaksi dalam semua aktivitas hidup kami. Maka biarlah semua kesaksian kami landaskan di atas dasar firman Tuhan. Untuk itu, berfirmanlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Firman Tuhan yang menjadi dasar kesaksian kita, melakukan semua aktivitas hidup, Saya akan bacakan dari Masmur 104, ayat 24. Demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Ketika astronot yang pertama Rusia, Yaitu Yuri Gagarin, Pada tanggal 12 April 1961, Menginjakkan kakinya di bulan, Dia mengatakan, Saya sudah melihat bulan, Tetapi saya tidak melihat Tuhan. Maka dari sanalah kebutuhan, Berkembang ajaran ateis yang tidak mengakui Tuhan. Dan pada hari terakhir ini, Ateisme mengalami banyak kemunduran, Tetapi ateisme modern, Jangan-jangan bertumbuh kembang, Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Logika manusia mencoba, Untuk mengureng. Logika manusia mencoba untuk menganalisa. Logika manusia mencoba mengkritisi. Logika manusia mencoba, Menjelaskan Tuhan Allah dan kerajaan surga dengan logikanya. Dan hal yang demikian, Yang bersandar kepada pikiran sendiri, Akan menarik manusia, Semakin jauh dari iman percaya. Tetapi kalau logika itu juga kita pakai, Untuk mengkritisi dan menganalisa, Di satu sisi, Bisa juga semakin membawa kita kepada pengakuan, Bahwa Tuhan Allah itu, Adalah Tuhan yang nyata, Yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Itulah yang disaksikan oleh pemasmur disini, Betapa besarnya Tuhan itu, Yang nyata disaksikan oleh semua ciptaannya. Kalau kita baca mulai dari ayat 1, Masmur 104 ini dikatakan, Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Di ayat 2 dikatakan, Yang berselimutkan terang seperti kain, Yang membentangkan langit seperti tenda, Yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, Yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, Dan seterusnya. Allah itu, Diterangkan kemahakuasaannya, Melalui alam ciptaannya, Dengan personifikasi yang indah. Maka Allah disaksikan oleh ciptaannya sendiri, Matahari bersinar terus-menerus, Untuk menjelaskan menerangkan kemuliaan Allah, Bulan, Bintang, Dan semuanya benda-benda di awan, Mereka menyaksikan kemuliaan Tuhan. Bumi, Laut, Gunung, Pohon-pohonan, Burung dan segala binatang, Semuanya bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Maka melihat ciptaan Tuhan, Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya. Kembali kepada khutbah yang kemarin, Bisa saja para ilmuwan mengatakan bahwa, Dunia ini bukan diciptakan Allah, Tetapi terjadi karena teori Big Bang. Karena ada dua galaksi yang besar, Tarik menarik atau tabrakan, Maka terjadilah beberapa, Yaitu, Daripada, Bumi, Bulan dan lain sebagainya, Yang kita lihat, Seperti sekarang. Tetapi kalau ditanyakan, Dari mana semuanya, Planet-planet yang ada itu, Tentu akan ada mungkin teori yang mengatakan, Dari molekul atau partikel yang paling kecil. Bila kita tanyakan lagi, Dari mana partikel yang paling kecil itu, Maka jawaban kita, Jawaban Alkitab mengatakan, Akulah yang Alpha dan yang Omega. Allah menciptakan, Dari yang tidak ada menjadi ada, Manusia hanya sanggup menciptakan, Dari yang sudah ada menjadi ada. Maka kemuliaan Tuhan itu, Boleh kita saksikan tiap-tiap pagi, Ketika matahari bersinar, Kita diingatkan oleh keagungan Tuhan. Percayakah Bapak Ibu? Saya percaya, Bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan, Yang nyata dari semua ciptaannya. Selamat bersaksi, Biarlah kita juga sebagai ciptaan Tuhan, Menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Amin kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, Mampukan kami untuk senantiasa, Mempercayai Tuhan dengan segenap hati, Sehingga kami boleh, Melihat kemuliaan Tuhan, Melalui semua ciptaan, Melalui langit, Awan, Bintang, Matahari, Burung-burung yang bernyanyi di pagi hari, Dan semua alam ciptaan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan biarlah juga kami sebagai ciptaan Tuhan juga, Menyaksikan tiap-tiap saat, Bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, Yang memberikan kehidupan kepada kami, Dan memberikan kebutuhan sehari-hari. Terima kasih Bapak, inilah kami, Berangkatkan kami bersaksi di dunia, Berkati hidup pribadi, Berkati keluarga, Berkati persekutuan kami di gereja, Berkati negara kami, Pulihkan orang yang sakit, Dan kiranya, Kemalangan, Bencana besar, Yang dialami dunia dan negara ini, Yaitu pandemi virus corona, Kami mohon Tuhan, Kiranya cepat berlalu dari negara, Dan dari dunia ini, Dan kembalikan langit kami kepada kehidupan keseharian, Bersaksi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa kami, Agar kami layak menjadi saksi Kristus, Layak menerima berkat. Inilah dua kami, Berangkatkan kami dalam kehidupan ini, Hanya dengan pernyertaan, Yesus Kristus Tuhan, Juru selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, Kasetia darilah Bapak, Dan persekutuan dengan roh kudus, Kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian, Sampai selamanya. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!